Inilah detik-detik proses evakuasi jasad korban laka air di aliran sungai PP, kecamatan Ngempelak, Boyolali, Jawa Tengah. Seorang anggota SAR dari BPBD Boyolali yang akan mengevakuasi korban yang tersangkut tumpukan sampah justru terpeleset dan terseret arus banjir. Petugas bernama Randri ini sempat hanyut dalam pusaran banjir dan tak muncul ke permukaan hampir selama 2 menit. Namun karena petugas tersebut memakai baju pelampung dan terhubung dengan tali, akhirnya Randri dapat ditarik dan dievakuasi oleh anggota SAR lainnya. Meski selamat, namun Randri mengalami beberapa luka memar di bagian kepala. Kaki saya masuk ke gorong-gorong, sampai saya masuk ke gorong-gorong ini. Hingga beberapa menit dan mencoba untuk tenang dan juga melepaskan karabinan gak bisa terus ditarik sama teman-teman saya. Sementara korban laka air di aliran sungai Pepe, desa Gagak Sipat, Ngeplak, Boyolali ini pertama kali ditemukan warga pada Jumat pagi. Jasad korban tanpa identitas tersebut baru bisa dievakuasi 5 jam kemudian setelah debit air sungai surut dan langsung dibawa ke kamar mayat rumah sakit Pandanarang, Boyolali. Ada laporan dari warga masyarakat bahwa ada seorang mayat yang tersangkut di bawah jembatan Kali Pepe, Buko Jembangan, desa Gagak Sipat, Ngeplak. Selanjutnya tadi warga sudah berusaha untuk mengangkat daripada jenazah tersebut, namun karena arus air yang ada peningkatan sehingga tidak berani untuk mengangkat korban tersebut. Heru Kristianto, Jogja TV